lo dapet kemistri sama Amanda gimana gampang nggak ngebangunnya aja pertanyaannya sering ditanya ketemu tiap hari dia selalu ngasih perhatian itu ada sebuah kenyamanan tersendiri dua itu malah kadang suka membawa si tokoan lebaran ini ketika harus bicara dengan Amanda bukan Andi ya kadang setiap orang itu berhak menyukai siapapun benar lu nggak bisa membatasi perasaan lu tuh enggak bisa membatasi perasaan lu masing-masing orang beda-beda gitu ada gue punya temen gue nggak usah sebutin dia ngelukis gimana caranya ada yang ajak jalan kemana ngobrol biar lebih deket gitu banyak caranya gitu oke terjenak kali ini ini baju ketiga jadi kita ada tiga hari di sini ya tiga hari bajunya karena gue emang gak syuting dia syuting ya kan gue nggak bawa prepare nginep gue tiga hari tiga malam di sini oke tadi lanjutannya sampai lo nikah sama nikah sampai ketemu tiap hari dia selalu ngasih perhatian itu ada sebuah kenyamanan tersendiri asik nyaman tuh ya nyaman dan dia bingung ini apa ini rasa apa ya ini cinta atau apa ya ini si Aldebaran ini sebelumnya nggak pernah pacaran atau gimana atau terlalu sibuk dengan kerjaan dengan pekerjaannya sepertinya mungkin masih belum tahu ya kan namanya Sinetro Oh ya betul kita nggak tahu kedepannya apakah ada mantannya Aldebaran kan atau apa Oh mungkin iya kan tapi kan kalau film kan kita tahu patent kita bisa buat sub-stacknya kita bisa diskusi kalau ini ada apa enggak ada ya udah tinggal kita cari dulu gaya pacaran seperti apa dadada kalau Sinetran kan nggak bisa ketebak gua ngomong nggak ada taunya ada ya taunya gua ngomong ada taunya berarti mendingan mengalir aja ya Oh ternyata lebarannya ini selamat hari lebaran eh tapi lu dapet chemistry sama Amanda gimana gampang nggak ngebangunnya itu pertanyaannya sering ditanyakan dan jawaban gua masih gitu aja bak ngalir gitu aja ngalir aja gua nggak pernah ngobrolin adegan yang serius sama Amanda di set nggak pernah yang eh nanti tuh begini nanti begini blablabla blablabla itu nggak ada udah dia cuman tapi gua suka ngobrol episode dua sekian ceritanya begini loh nanti begini ada dadada dadada cuman ngobrol gitu tapi nggak pernah nggak pernah ngobrol yang nanti nih ada bikin kayak gini bikin kayak gini nanti di gini aja nanti di gini aja nggak nggak pernah gue nggak pernah sama sekali justru kalau menurut gue untuk dapetin chemistry dalam satu pekerjaan kayak misalnya kayak lo sama Amanda lo sebelumnya pernah pernah kerja bareng belum belum pernah kan ini pertama kali kan kalau gue ngerasanya tuh gini apa yang ada barang rasain itu sama seperti pertama kali gue kenal dengan manda yang namanya orang-orang kenal pertama kali enggak usah manda gue kenal sama Evan atau gua kalau surya kan gue memang pernah film kalau berjalan seiring seiringnya waktu gitu jadi kebetulan kemistrinya pun juga jadi kayak berjalannya semuanya sama dia semakin kesini semakin akrab semakin dalam semakin makin dalam dan eh amanda yang baik ya amanya aktor yang baik aktor yang baik adalah aktor yang bisa membuat awan mainnya menjadi lebih baik dia sangat baik dia membuka Andin untuk Aldebaran dia membuka pintu Andin untuk Aldebaran pasti takeran pemainnya ya jadi nggak pernah ada maksudnya dia nggak membatasi sesuatu jadi gue juga bisa masuk dengan jamai setidaknya long explore acting juga enak jadinya yang paling susah itu bukan bahasa untuk berbicara dalam dialog tapi bahasa mata yang susah itu bahaya itu gimana caranya menimbulkan bahasa karena memang ya pekerjaan kita sebagai seorang aktor ya jadi itu memang kita tuh bicara namanya rasa bicara namanya kejujuran Pak betul kalau kalau kita nggak jujur sama diri sendiri terhadap tokoh kalau kita bohong orang nggak akan percaya kita bekerja itu untuk untuk membuat orang percaya dengan apa yang namanya ada dialog yang beberapa kali mungkin gua pangkas kayak apa namanya ada dialog yang beberapa ada yang menurut gua ini terlalu terlalu kayaknya terlalu keluar teks ini jadi paling gua potong gua cuman ngeliatin aja disaat gua ngeliatin gua cuman mandi selesai cuman kata mandi aja yang gua pake disitu kamu nih banyak ngomong ya kan saya bilang apa blablablabla itu nggak gua pake itu paling gua pake di awal kamu banyak tanyai bisa diam tapi mas blablabla udah selesai cuman gua ngeliatin ini nurut ada bahasa-bahasa seperti itu ada bahasa-bahasa yang memang mungkin apa namanya ya nih ngomongin chemistry gitu kan ada rasa khawatir ibah ada rasa rasa cinta yang ada barang sendiri nggak ngerti ini cinta atau apa gitu kan dari mata nggak harus diomongin gitu loh ya memang kita dituntut untuk khususnya kalau kita lagi apa namanya ngerjain suatu project mau itu film kayak mau itu sinetron ya kalau film mungkin kan dalam ya kalau film kan beda memang mungkin persiapannya ada dan harus bisa dalam gitu kan gue nggak bilang sinetron nggak bisa dalam kayak film itu kan bisa gitu kan tau buktinya kalian juga baper ya dong gitu kan cuma kan balik lagi sama aktornya masing-masing gitu kalau dari obrolan Arya sih ya dia keluar dari karakter Aryanya karena karakter saya tidak begitu kan pak saya anaknya bercandaan gitu sebenernya gini untuk beberapa maksudnya gua gua itu malah kadang suka membawa si toko al-lebaran ini ketika harus bicara dengan amannya bukan Andi ya kadang suka gua bawa biar ya biar maksudnya ya mungkin mungkin ya cara-cara-cara-cara aktor untuk untuk menemukan chemistry untuk apa namanya pendekatan terhadap lawan main kan beda-beda kalau gua itu masih sering gua bawa karakter al-lebarannya untuk kayak misalkan misalkan di luar tek gitu gua ada ada obrolan apakah gitu ya masih gua bawa gitu cuman beberapa kali gua munculkan gua aslinya gitu maksudnya untuk sebenernya gua aslinya begini loh gitu cuman gua munculkan begitu gitu jadi memang sebenernya ya dalam satu tokoh itu pasti ada diri kita disana kita nggak mungkin meninggalkan 100% betul pasti ada diri kita tapi abisi sifat dasar nek pasti ada ada sifat dasarnya disitu yang memang kan ada yang kita pilih-pilih gitu kan al-debaran sangat beda sama Arya gitu tapi ada beberapa yang al-al-debaran sikap al-debaran contoh itu yang mungkin ada di guanya kayak al-debaran dia nggak mungkin ngelakuin sesuatu kalau nggak dia berpikir dulu gua juga sama yang kayak begitu kan yang kayak gitu-gitu tuh ada beberapa pesan tapi gokil ya maksudnya pendekatan kemistrinya tuh cara dia sih seperti itu ya caranya Arya dan gua nggak pernah nggak pernah maksudnya kalau film pun juga kayak gua waktu itu sama Aurelie gua nggak pernah ngobrol oh ini Aurelie Moremas 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 jadi sama Aurelie pun gua juga nggak yang eh ini kan kita pasangan kita ini usaha gitu ya nggak ada maksudnya gua punya cara gua sendiri gitu tanpa gua harus ngomongin gitu Aurelie juga punya cara yang sendiri tanpa dia harus ngomong ke gua gitu kan tapi kita ya gitu saling menjalin game istri kita ngobrol karena ada yang menjalin game istri itu di behind scene-nya bukan di scene-nya iya ada iya ada emang ada emang iya memang ada kan cara orang beda-beda le ada dong ada dong saya tahu ceritanya hahaha hahaha aduh bangke juga loh hahaha itu iya kadang-kadang kayak gitu loh nah justru justru malah malah sebenernya gini ee gua gua itu orang yang suka bangun di behind scene justru sebenernya iya ya karena karena gini kalau ee apa namanya kita kan perlu menjaga kan apalagi proses syuting masih panjang gitu loh mungkin film atau apa iya itu sangat perlu yang salah adalah ketika selesai semua produksi tombol on-nya masih lo aktifin nah itu lanjut maksudnya nah dan yang lebih parahnya apa sih lu menjaga chemistry sama bukan karakter lu dalam pasangan film nah itu yang raya tuh kalau diperjelas maksudnya gimana kalau itu gak masalah hahaha itu yang pilihan gitu gua tuh gini setiap orang itu berhak menyukai orang lain betul setiap orang itu berhak menyukai siapapun benar lu gak bisa membatasi perasaan lu tuh gak bisa lu gak bisa membatasi perasaan lu orang yang udah punya istri atau istri yang udah punya suami gitu berhak dia suka sama siapapun contoh misalkan ini gua dia suka sama salah satu ini ini bisa dibilang udah bukan ngefans ya terkadang fans dan kata menyukai itu tipis tipis dan kadang disalah disalah gunakan kenapa gua ngefans gitu tapi apa namanya ee dan itu sebenernya gak salah gitu mau suka siapa suka gua wajar-wajar aja sih gua sama Jennifer Lawrence kurang suka apa iya kalau ada di Indonesia pengen kenalan dong nah cuma sekarang itu termasuk kategori perselingkungan namanya mik makro perselingkungan makro perselingkungan enggak nano aja sekalian mikro lebih kecil lagi tapi itu udah masuk tapi kategori perselingkungan tapi gini kalau ee itu kan itu kan penyebutan bahasanya iya kan tapi kalau menurut gua perselingkungan itu adalah ketika rasa sih bukan lu gak masalah lu punya rasa yang salah adalah lu melanjutkan rasa lu itu perbuatan perbuatan hati-hati gimana cara lu bisa jaga gitu loh jangan sampai ketahuan gimana itu kalau gue gitu kan jadi kayak lu ketemu siapa gua gua ngeliat misalkan namanya cantik banget gua suka sama dia wajar 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 manusia punya mata karena sekarang sekarang ngomongin kayaknya gua suka iya wajar wajar suka yaudah permasalahannya apabila di karakter yang A dari B itu sama-sama suka gimana untuk menanggulan itu iya itu pribadi masing-masing tokohnya tokohnya yang sama-sama saling suka kan tokohnya bukan bukan pribadi orangnya oh pribadi orangnya ya itu udah sama pribadi itu terbawa dalam suasana ya gak masalah kalau misalnya sebenarnya gini pak jadi jadi gini tokoh dan yang memerangkan itu adalah satu kesatuan bohong lu menyukai tokohnya tapi lu gak mau gak menyukai orang yang memerangkan iya itu itu bohong itu bohong lu mau nyari apa namanya eee orang teori acting kayak gimana pun lu harus lu itu menyukai satu orang yang sama cuman orang orang yang menyukai itu memerangkan sesuatu yang berbeda aja gitu loh paham gak? paham gak? paham gak? nah balik lagi balik lagi kepada tombol on dan off itu gitu kan lu ingin menjadi apa gitu yaudah gitu yaudah balik balik ke personal sendiri kok lu ketahuan kok iya pak kalau anda kan memutuskan untuk dinikahi iya iya kalau saya kan on terus kalau anda on terus on terus saya pun juga sama walaupun sebenernya pas di film gue ulertangga sebenernya karakter gue itu bukan sama si bukan sama si Ale justru sama si Vicky nya gitu beda nah kayak gue sama sama bini gue kan justru ketika gue kena gue gak pasangan sama dia nah gue gak pasangan tapi di luar itu gue mendekati kita pro aja le acting acting aja acting acting justing tapi memang mau gak mau rasa itu harus di rasa itu harus diberikan ditimbulkan karena kalau enggak lu gak dapet rasanya gak nyampe cu gue gue Aldebaran yang memerankan Arya gitu Aldebaran jatuh cinta sama Andin iya kan Aldebarannya Andin diperankan Andin diperankan Amanda Manupo gitu kan Aldebaran jatuh cinta sama Andin gitu kan tapi itu satu orang yang sama dengan Amanda gitu kan otomatis Aldebaran Aldebaran kan gue iya kan mencintai satu tokoh tokoh itu satu kesatuan sama yang memerankan otomatis rasa suka itu pasti ada iya gak mungkin gak mungkin gak ada oke cuman kan memang itu yang harus ditimbulkan gitu kan berarti lu ada rasa suka kan ini kan teknik yuk itu harus pak kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan apa oke gini apa kalau kalau ngomong itu gue kesampaikan dulu iya ini kita ngomongin masalah Andinnya dulu nih oke ambil dulu deh nah untuk awal gue itu jatuh cinta dengan Andinnya dengan tokoh Andinnya oke tokoh yang penyebab penurut darah polisi Aldebaran dengan tapi tapi jujur gue sebagai pembaca nih ini ini kita ngomonginnya gue di luar pemeranan ya gue pembaca lah ya misalkan gue membaca skenario skenario gue gak tau apa namanya siapa yang memerankan ketika gue membaca skenario ada satu tokoh yang gue jatuh cinta gitu kan anjir gue jatuh cinta sama di tokoh nih gue udah membayangkan tuh sosoknya siapa ya gitu kan oh ini kayaknya ini bla 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 meskipun berbeda taunya apa namanya itu orang lain yang memainkan gitu kan otomatis gue harus memberikan rasa suka kepada orang itu juga siapa pun itu contoh misalkan nanti tiba-tiba gue jatuh cinta sama Elsa contoh gue harus memberikan rasa rasa suka itu gimana caranya gitu loh oke harus seperti itu memang gitu iya berarti kan kalo lo bilang suka itu kan dari segi karakternya anjir kan katanya lo tadi bilang sabar atau apa gitu kan gue suka tokohnya sangat gue suka sangat gue suka tokohnya sebagai laki-laki lo melihat aman dia orang yang sangat baik sangat baik dia orang yang sangat baik enak diajak ngobrol juga hmmm justru gue jarang ngobrol sama dia jarang ngobrol justru gue jarang ngobrol sama dia tapi secara beradu acting makanya makanya gue bilang aktor itu punya caranya sendiri gimana caranya contoh gini gue gak perlu banyak ngobrol sama orang tapi gue harus bisa buat diri gue baper sama dia itu punya caranya sendiri entah gue lukis mukanya entah gue liatin terus fotonya karena tokohnya sama yang memerankan sama si tokoh itu satu gitu loh kalo misalkan yang memerankan si tokoh sama memerankan berbeda misalkan gue baca novel gue punya bayangan gue sendiri otomatis itu yang harus gue iniin kan itu beda gitu kan gak itu itu dan dia memang memang asli gue jarang ngobrol juga ya kalo misalkan apa namanya rame-rame kalo misalkan rame-rame ya udah bercanda rame-rame gitu jarang gue ngobrol jarang palingan ngobrol cuma di set kenapa kok senyum-senyum kadang ngobrol cuma di set itu itu balik lagi ke aktornya gitu kan dia punya caranya sendiri tetap bisa menimbulkan rasa itu betul gue punya beberapa cara gue sendiri gitu pendalamannya pendalamannya contoh misalkan waktu itu gue Jeffrey Nicole gimana caranya di waktu gue Habibi Ainun gimana caranya dia bisa apa namanya bisa menyukai sosok ibu Ainun dia harus cinta dengan ibu Ainunnya dulu dia juga harus cinta dengan si yang memerankannya dia harus suka dulu nih gitu mau dipun juga open dengan Jeffrey dengan apa namanya dia gak menutupi apa namanya apa namanya apapun itu gitu kan dia membuka ruang untuk Jeffrey Jeffrey pun juga sangat membuka ruang untuk mau dimasuk kepada dia gitu sampai Jeffrey wallpapernya diganti selama syuting foto mau di gitu terus sampai dia nyetak foto itu kadang kalau ngobrol sama gue ditempel di sini di jalan fotonya mau di masing-masing orang beda-beda gitu ada gue punya temen gue gak usah sebutin dia ngelukis gimana caranya ada yang ngajak jalan kemana ngobrol biar lebih deket gitu banyak caranya gitu banyak caranya itu caranya banyak banget untuk untuk menjalin bukan jadi patokan maksudnya makanya gue bilang ee ee maksudnya ya berarti ya alhamdulillah kalau yang pada nonton itu pada kebawa dengan chemistry gue sama Amanda padahal memang gue jarang ngobrol gitu ya berarti kan Amanda nya ada aktor yang sangat baik yang bisa membuat gue untuk bisa masuk menjadi lebih baik di peran itu gitu loh kerjasamanya bagus tag teamnya oke nah tag team kita ngomongin smackdown nih smackdown hahaha thank oke lah kakak kakak tercinta dari tadi kita udah ngebahas masalah ikatan cinta ini ya kan cerita panjang lebar gimana caranya kakak Arya Saloka ini membangun chemistry dengan Amanda Manopo antara Aldebaran sama Andin ya kan judulnya aja udah ikatan cinta cuy jangan sampai cintanya yang benerannya aja yang terikat itu agak serem sih karena bapak ini kapan kau mau punya anak yang kedua pak doain pak secepatnya ya pak secepatnya pak sekarang anak umur udah berapa 1 tahun 1 bulan 1 tahun 1 jalan ya 1 tahun ya mau 2 bulan lah tangan 9 besok 1 tahun 2 bulan 1 tahun 2 bulan lucu-lucunya lagi pengen pulang terus gue nah lu nginep gak sih semalam nginep jam 2 masalahnya gua kan orangnya ngantukan pak oh disini seger nih nanti sampe tol cibubur gua gini nih gua sering konvoy soalnya kan dari sini pokoknya konvoy ini kan gelap soalnya kan konvoy apa namanya minta sama-sama bareng lah gitu kan pas sampe tol gua udah ngilang sendiri tuh wuss udah jauh udah jauh cibubur tol cibubur gua udah disalip tuh tim-tim-tim-tim-tim-tim sama ada ada siang jadi kiki udah besoknya ya lu ngantuk ya kemarin iya besok konvoy begitu lagi selalu ketemu di cibubur selalu langsung di cibubur ya ngantuk lagi resiko resiko pak makanya gua kalo udah wah ini kemarin gua kelar jam 2 nih karena kan mobil gua ganti ceritanya kan properti mobil ganti mau gak mau harus dihabisin kan ya udah gua ya udahlah gua nginep deh tadi gua mau pulang gua seger banget pak jam 2 itu gua masih nyanyi-nyanyi gua pake itu jadi pas motik itu gua speaker 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 gua tadi ngantuk kan speaker speaker udah gua nyanyi-nyanyi seger gua gua pulang lah ya ah cuman udah nyam segini besok ada live kan gue oh shooting juga pagi ada live kan ya udahlah gua gua jam 2 sampai-sampai bisa jam 3 gua ya kan belum mandi belum bangun subuh tuh gengs jangan dikira gampang ya gengs shooting itu ya perjuangannya juga banyak perjuangannya banyak loh pulang jauh dan belum live belum ada live nya jadi buat kalian yang minta waktu jam tangan ditambahin tolong dimengerti kalo memang cuma 1 jam setidaknya kan 1 jam itu kalian puas dengan ceritanya setidaknya setidaknya mengobatilah kalo misalkan kita tayangnya segitupun kita juga masih bisa fresh memberikan sesuatu yang baru lagi cerita yang baru daripada jam tayangnya ditambah mendingannya honornya aja ditambah nah itu bener sekali ya tuh kan honor udah honor aja tuh oke lah kakak Arya Saloka terima kasih atas waktunya oke mungkin gue bakalan bikin sama ada siapa aja sih di atas ya ya itu ada Glenca ada Evan ada Amanda Sureda pulang Evan yaudah nanti kita bahas selanjutnya aja untuk sekarang kita kisah Al Badaran eh Al Badaran Al Debaran Al Debaran Al Debaran kita tutup dulu sampai disini mungkin semoga aja Amanda Manopo dan kakak Arya Saloka ada waktu di next vlog gue siapa tau mereka berdua bisa menjelaskan untuk lebih detailnya peradega oke oke kakak kakak tercinta jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan hidupkan notifikasinya supaya kalian bisa tau ada video terbaru apa dari gue sekali lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Thank you thank you bye wuh